Intro Selamat malam Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kita berjumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab hari yang ke-154 Mari kita siapkan diri kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Selamat malam Bapak Terima kasih atas penyertaan dan pelindunganmu pada kami sepanjang hari ini selama kami beraktifitas Malam ini kami hendak membaca firmanmu Kiranya Bapak bukakan hati dan pikiran kami Sehingga kami bisa mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan Kami juga mau berdoa untuk Saudara Lukas Anwar yang akan menyampaikan urayan firman yang akan kami baca pada malam hari ini Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini Terambil dari Masmur 130 ayat yang pertama hingga Masmur 134 ayat yang ketiga Dengan tema Kecanduan hal-hal menakjubkan Nyanyian siarah Dari curang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan Tuhan dengarkanlah suaraku Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan siapakah yang dapat tahan Tetapi padamu ada pengampunan Supaya engkau ditakuti orang Aku menanti-nantikan Tuhan Jiwaku menanti-nanti Dan aku mengharapkan firmanya Jiwaku mengharapkan Tuhan Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi Berharaplah kepada Tuhan Israel Sebab pada Tuhan ada kasih setia Ia banyak kali mengadakan pembebasan Dialah yang akan membebaskan Israel Dari segala kesalahannya Nyanyian siarah Daud Tuhan aku tidak tinggi hati Dan tidak memandang dengan sombong Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar Atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku Sesungguhnya aku telah menenangkan Dan mendiamkan jiwaku Seperti anak yang disapih Berbaring dekat ibunya Ia seperti anak yang disapih Jiwaku dalam diriku Berharaplah kepada Tuhan Hai Israel Dari sekarang sampai selama-lamanya Nyanyian siarah Ingatlah ya Tuhan Kepada Daud Dan segala penderitaannya Bagaimana ia telah bersumpah Kepada Tuhan Telah bernasar Kepada yang maha kuat dari Yaakub Sesungguhnya Aku tidak akan masuk ke dalam Kemah pekediamanku Tidak akan berbaring Di ranjang petiduranku Sesungguhnya Aku tidak akan membiarkan mataku tidur Atau membiarkan kelopak mataku terlap Sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan Kediaman untuk yang maha kuat dari Yaakub Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata Telah mendapatinya di Padang Yaar Mari kita pergi ke kediamannya Sudut menyembah pada tumpuan kakinya Bangunlah ya Tuhan Dan pergilah ke tempat perhentianmu Engkau serta tabut kekuatanmu Biarlah imam-imammu berbagian kebenaran Dan bersorak-sorak orang-orang yang kau kasihi Oleh karena Daud hambamu Janganlah engkau menolak orang yang kau urapi Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud Ia tidak akan memungkirinya Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tatamu Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku Dan pada peraturan-peraturanku yang kau ajaran kepada mereka Maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tatamu Sebab Tuhan telah memilih Sion Mengingininya menjadi tempat kedudukannya Inilah tempat perhentianku selama-lamanya Di sini aku hendak diam Sebab aku mengingininya Perbekalannya akan kau berkati dengan nimpahnya Orang-orangnya yang miskin akan kau kenyangkan dengan roti Imam-imamnya akan kau kenakan bagian keselamatan Dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan gira Di sanalah aku akan menumbukkan sebuah tanduk bagi Daud Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang-orang yang ku urapi Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu Tetapi di atas kepalanya akan bersemarak makotanya Nyanyian siarah Daud Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh kejanggut Yang meleleh kejanggut harun dan keleher jubahnya Seperti embun gunung Henmon yang turun ke atas gunung-gunung Sion Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat Kehidupan untuk selama-lamanya Nyanyian siarah Mari, pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan Yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Memberkati engkau dari Sion Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam saudara-saudara Saudara, sindrom setelah ikut retret Tidak ada yang lebih buruk daripada hal itu Misalnya Anda mengikuti sebuah retret kelompok doa Anda bersenang-senang dengan teman-teman Anda Dan Anda menghabiskan waktu yang indah bersama-sama dengan Tuhan Ada musik yang keren, pemandangan yang indah, dan beberapa orang yang baik Selama beberapa hari tersebut Anda tertawa lebih banyak Menangis lebih banyak Melakukan lebih banyak hal Dan mungkin tidur lebih sedikit Semuanya itu jauh dari yang Anda pikir dapat dilakukan oleh manusia Kemudian Anda kembali ke rumah Dengan begitu kelelahan Dengan mungkin tenggorokan yang meradang Dan Anda mulai kehilangan suara Anda Saudara merupakan suatu waktu pembaruan dan penyegaran kembali Yang begitu indah, bukan? Namun terkadang Kembalinya kita ke dunia nyata Atau tadi kita sebut sindrom setelah ikut retret Hal itu dapat menjadi amat menyakitkan, saudara Anda harus kembali ke rumah Kembali ke dunia nyata Yaitu pekerjaan yang sama Keluarga yang sama Dan keributan yang sama juga Saudara penulis Masmur 131 pernah mengalaminya Masmur 131 Dinyanyikan oleh orang-orang yang mengadakan ziarah menuju ke Yerusalem Perjalanan ini menjadi sebuah retret rohani yang besar dalam hidup seorang peziarah Yahudi Semakin dekat seseorang dengan peziarah di kota Yerusalem Semakin menarik pula perjalanan itu Pada akhirnya, saudara, ketika si peziarah mencapai Yerusalem Akan ada siang dan malam yang dipenuhi perayaan, persekutuan, dan juga penyembahan Saudara kita berbicara mengenai kem musim panas Retret musim dingin, dan perjalanan misi Dan semua itu digabung menjadi satu Namun penulis Masmur 131 cukup pintar untuk mengetahui bahwa Bahkan retret terbaik pun pasti akan berakhir Cepat atau lambat, orang-orang akan kembali ke rumah mereka Dan ia ingin memastikan bahwa ia tidak akan kecewa di akhir pengalaman ini Ia memutuskan untuk tidak menjadikan sebuah tempat Atau sebuah acara sebagai fokus dari imannya Atau pengharapannya maupun sukacitanya Seperti seorang anak kecil yang disapih oleh ibunya Iman dari si penulis Masmur ini pun bertumbuh dewasa Lewat kebutuhan akan hal-hal menakjubkan yang terjadi secara terus-menerus Ia menaruh pengharapannya di dalam Tuhan Sayangnya Saudara, hidup ini bukanlah sebuah kem musim panas Atau sebuah retret musim dingin Terkadang Tuhan memberikan kita waktu-waktu berharga dari persekutuan Penyembahan maupun perayaan yang indah Namun kita tidak dapat membiarkan diri kita menjadi kecanduan Akan hal-hal yang menakjubkan tersebut Pertanyaannya dimanakah letak pengharapan dan sukacita dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan Apakah kita menunggu retret selanjutnya atau camp atau momen yang menakjubkan Atau apakah kita menemukan kepuasan, kepuasan hati dan juga pengharapan di dalam Tuhan Yang ada bersama-sama dengan kita selama 365 hari dalam setahun Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan, tolonglah setiap kami untuk dapat melepaskan diri dari kebutuhan akan Dan hal-hal menakjubkan yang terus-menerus Tolonglah kami agar menaruh pengharapan Dan meletakkan setiap kebutuhan kami hanya di dalam Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudara selamat malam, selamat beristirahat Dan Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya